Intro Assalamualaikum my everybody sobat youtube dimanapun anda berada Di video kali ini akan saya bagikan cara mengatasi situs Yandek yang tidak bisa dibuka di browser Dan cara mengatasi server Yandek yang tidak bisa membuka situs Sehingga muncul tulisan pencarian aman aktif seperti ini atau di blokir Serta tips mengatasi tampilan bahasa Rusia di pencarian Yandek Yandek sendiri adalah sebuah perusahaan multinasional Rusia Yang mengkhususkan dalam produk dan layanan yang berhubungan dengan internet Termasuk transportasi, pencarian dan layanan informasi, niaga elektronik, navigasi, aplikasi seluler Dan iklan daring Yandek menyediakan lebih dari 70 layanan secara total Fitur utamanya meliputi pencarian efisien Sehingga bagi para pengguna internet Kerap kali menjadikan Yandek sebagai opsi browser lainnya Di saat ada pemblokiran ataupun tidak bisa membuka beberapa situs yang diblokir oleh beberapa browser Nah disini akan saya bagikan secara detail tentang kendala saat mengakses server Yandek ini ya Seperti apa caranya simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip tanpa dibotong Agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja let's get tutorial started Oke untuk langkah awal kita akan buka situs Yandeknya melalui browser Chrome ya Kemudian disini kita bisa ketikan saja Yandek ya Terserah bisa ya Yandek.com ataupun Yandek perusahaan Disini keterangannya situs ini tidak dapat dijangkau Yandek.com menolak untuk terhubung Artinya situs ini diblokir ya ketika kita membuka melalui browser Chrome Dan saya akan coba masukkan kata kuncinya yaitu Yandek perusahaan ya Seperti ini kita buka Disini tampilannya sama ya situs ini diblokir Situs ini tidak dapat dijangkau dan Yandek.com menolak untuk terhubung Oke kita back saja Kita akan coba melakukan settingan di browser Chrome nya ya Kita bisa klik disini Kemudian di menu titik 3 pojok kanan atas ini bisa kita klik Kemudian kita pilih di setelan ya Lalu disini kita gulir ke bawah kita cari di privacy dan keamanan ya Selanjutnya kita gulir ke bawah lagi Disini ada bagian gunakan DNS aman ya Kita bisa klik Kemudian disini kita bisa pilih yang paling bawah ya Pilih penyedia lain kita klik Selanjutnya di bagian sesuaikan ini Anda bisa klik di tanda panah yang ke bawah ini ya Kita klik Kemudian Anda pilih yang open DNS ini ya Oke selanjutnya kita bisa back dan kita keluar lagi Ke menu pencarian ini ya Oke kita buka ya Kita tuliskan kata kuncinya Yandek aja Lalu kita masuk Nah disini untuk pencarian Yandek sudah terbuka ya Selanjutnya disini kita akan membuka sebuah situs ya Reddit.com di fitur pencarian Yandek ini Oke kita klik cari Dan disini sudah bisa dibuka ya Kita klik paling atas Oke dan untuk situs Reddit.com bisa dibuka Jika ada muncul pop-up seperti ini Kita pilih aja yang continue ya Oke untuk situs Reddit.comnya bisa dibuka ya Seperti ini Nah permasalahannya adalah Biasanya server Yandek ini banyak sekali digunakan untuk berbagai keperluannya Ada juga bagi para jobblower ataupun anak-anak muda Kita biasanya memanfaatkan server ini untuk membuka situs-situs dewasa Situs 18 plus ya Disini akan saya contohkan Coba membuka situs dewasa ya Seperti ini X video misalnya Lalu kita bisa klik cari Nah disini ada permasalahan lagi ya Ada kendala saat kita membuka situs dewasa Disini ada tulisan pencarian aman aktif Atau situs ini tidak bisa dibuka Atau di blokir Nah bagaimana caranya agar situs ini bisa dibuka Oke kita bisa klik di pengaturan ya Yang ada di bawah ini Kemudian disini secara default Ada tanda centang moderate filter ya Kita bisa pilih yang no filter ini ya Kita klik Dan tanda centangnya berpindah ya Kemudian kita bisa klik save Di paling bawah ini yang berwarna kuning Kita klik save Oke selanjutnya untuk kota Disini ada tulisan bandar Lampung ya Karena saya berada di bandar Lampung Kita bisa klik ya Disini untuk merubahnya Nah untuk kota atau city ini Kita bisa ketikkan saja Disini kita ubah ya Kita pilih ke kota Moskow ya Oke disini sudah tampil ya Moskow Kita bisa klik Nah disini untuk situs dewasa X video bisa dibuka ya Namun permasalahnya disini Masih ada tampilan bahasa Rusia Dan bahasa Inggris Seperti ini ya Sehingga bagi sebagian orang Sulit untuk memahaminya Anda bisa klik di bagian menu titik 3 Di pojok kanan atas ini Selanjutnya Anda bisa pilih Di terjemahkan ini ya Kita klik Sehingga muncul tulisan Dalam bahasa Indonesia Seperti ini ya teman-teman Dan selanjutnya Anda bisa Membukanya beberapa situs Yang ingin Anda cari ya Seperti ini misalnya Sini banyak sekali ya Video-video yang hot dan sure Yang bisa Anda akses dan Anda nikmati Oke seperti itu ya teman-teman Caranya untuk mengatasi beberapa kendala Saat membuka server Yandek Di browser Chrome Kemudian jika ada kendala Saat Anda membuka beberapa situs tertentu Dalam tanda kutip situs dewasa ya Tapi tidak bisa ditampilkan Anda bisa melakukan settingan Yang sudah saya sampaikan tadi Kemudian jika muncul tulisan bahasa asing Anda tinggal menerjemahkannya ya Di menu titik 3 Pojok kanan atas ini Oke demikian tadi Semoga bermanfaat Dan bisa Anda praktekan Dan seperti biasa Jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik ikon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi terbaru Dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting Dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Anda